Ya kali ini akan kita tes TP-Link TLWA854RF penguat sinyal repeater Ini adalah penguat sinyal TP-Link untuk Mengambil dan memancarkan sinyal kembali Ya inilah bentuknya TP-Linknya seperti ini Modelnya TLWA854RE WV-Rank Extender 300 Mbps Untuk menyettingnya itu Ini hanya tinggal dicolok saja ke listrik Kita sambungan ke modem Indy Home ya Pertama-tama yaitu kita colokan TP-Link ini ke colokan listrik Tunggu beberapa saat konfigurasi dulu dia baru dicolokkan Lalu setelah itu kita masuk ke handphone kita setting handphone kita cari disitu ada TP-Link Extender TP-Link Extender Lalu kita connect Setelah connect Kita masuk ke IP default bawaannya yaitu 192.168.0.254 192.168.0.254 Seperti ini ya 0.254 Oke Setelah itu Ini sudah masuk nih New Passport ini kita membuat password baru nih password baru untuk login ke Settingan TP-Link Extender ini New Passport ya kita tulis Misalkan admin misalkan admin 123 Oh tidak bisa Oh harus ada kombinasi huruf besar Huruf besar dan huruf kecil jadi kita rubah dulu Kita bikin passwordnya apa aja terserah sini disini saya mencotokkan yaitu admin 123 A nya besar saya buat Seperti ini Dan di bawah juga ya confirm password juga sama sesuaikan dengan yang di atas admin 123 A nya huruf besar kombinasi huruf besar dan huruf kecil Setelah itu kita Login Setelah sama password yang atas dan bawah kita login masuk ke settingan defaultnya TP-Link Extender ini Lalu kita cari Wifi mana yang akan kita sambungkan ke perangkat TP-Link ini Karena saya menyambungkan FG of Yashop maka saya pilih FG of Yashop Ini masukkan password Wifi yang kita ambil yang kita sedot Nah ini saya menggunakan password FG 165 Contoh ya seperti ini Setelah itu lalu pilih Setelah memaksudkan password FG Kita pilih confirm Setelah confirm Nah disini bisa kita rubah lagi Nama Extender nya ini Misalnya FG of Yashop extender nih Bisa kita rubah ini Maunya dibikin apa namanya Karena itu ya kita ikutin extender aja lah Extender ya Untuk membutuhkan nanti teman-teman bisa merubahnya Sesuai dengan yang diinginkan Sudah Setelah itu Nunggu dulu ya Konfigurasi ini ke bawah Nah ini kita klik checklist Oke Kita klik checklist sudah Ini sudah tersambung Lalu kita buka lagi itu internetnya Kita cari FG of Yashop extender Nah itu dia penguat sinyalnya Kita masukkan passwordnya Untuk login ke tabeling extender Oke sudah masuk Nah kita tunggu dulu sebentar Oke Nah mendapatkan alamat IP Ketuk untuk berobesan Nah ini sudah connect ya Lalu kita coba browsing Ke google Kita cari youtube lah Kita buka youtube Nah kita cari style yang mana saja Nah ini sudah bisa berjalan Oke sekian Cara sangat mudah Untuk menyambungkan Tp.link extender ini ya Nah itu Sudah terbuka Semoga tutorial ini bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya